Sahabatnya Dewi Persik, saya cuma mau bilang Lu memang pingin, lu bilang, Alhamdulillah Jadi memang Dewi pada akhirnya menyelesaikan hubungannya dia yang kemarin ini Karena dia, ah, tau lah Kamu yang pada saat kamu, aku tau Ada yang putus, Alhamdulillah Doanya Mas Rian tuh emang kayak gitu dari dulu Tapi Mas Rian tuh jangan kecinta sama gue, lu juga gitu Iya Udah, itu lagi Udah wawancaranya, gak angin apa sih Gak, kita, kita, gak, gak, kita, gak apaan Kita, 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 kita sebagai sahabat Dewi Persik Kita cuma mau bilang terima kasih, karena pada akhirnya Jadi gosipnya ya dari lu? Gak, gak dari gue, sama udah nyata Siapa bilang gosip? Orang fakta Gak, gak itu mereka biasa, mereka tuh pengen aku tuh sendiri gitu loh Karena kalau aku nikah, otomatis kan mereka kan gak bisa Gak, kita yang mau kamu sendiri, kamu yang pengen sendiri Iya Coba kelarin dekasih dulu, paham, bener gak, paham Gimana ini, wawancar sih? Mereka ini temen-temen aku nih udah biasa kayak gini, apalagi dia gitu Siapa dia? Siapa dia? Siapa sih? Mas Rian Lu aja punya perasaan sama Rian Kan Mas Rian, kan Mas Rian yang bolak-balik ngomong tentang si pilot itu mulu Lu sampai berantem sama dia lu Siapa pilot? Aku gak kena denas Bukan kan gara-gara Oh, jadi Rian berseterus sama pilot itu? Astagfirullahaladzim Oh, betul, oh my God Pantetan putus gara-gara Rian, berarti ya Bukan dia telpon Yang angkat dia, di telponan Oh, Rian tuh nelfon-nelfonin Kak Dewi Iya Astagfirullahaladzim Nikum, nikum Astagfirullahaladzim Kalo pilotnya gak ada, mah ada yang telpon aku Heee Gimana siapa kalau dibuka? Gimana kalau dibuka? Ya, itu temen-temen yang gua, gak ada, masih aja gitu Iya, itu berita dari mana gitu Itu yang aku tanya, itu berita dari mana Aku cuma gak tahu Cuma kalau misalkan saat ini memang beliunya lagi sibuk Apalagi lagi ada pembukaan dari maskapainya itu ke Perk Itu memang dia Jadi jarang ketemu itu memang dia Berarti saat ini hubungannya baik-baik aja? Ya, menurut aku sih baik ya Karena fotonya aku aja masih dipajang sama dia gitu Cuma kalau secara intens ketemu Karena mungkin temen-temen tuh kan Intinya temen-temen tuh pingin waktunya aku Mereka gak pingin aku punya pasangan Mereka kalau punya pasangan kan otomatis Kalau mereka ngajakin, ayo ke sini Aku kan bilang, gak bisa Padahal bukan karena ada cowok Atau ada pacar Tapi karena memang kan aku selalu bawa mamiku kalau kemana-mana Aku sama Mas Ruli aja, Mas Ruli datang aja Mamiku juga aku bawa gitu Jadi aku gak pernah berduaan Karena memang kan belum nikah Kalau Mas Ruli ada masalah sama Mas Rian, iya Jadi Mas Rian itu kan suka bercanda Mungkin Mas Ruli bapet Jadi pas telpon, diangkat sama Mas Rian Sama Mas Ruli Karena si Mas Riannya ngomongnya tuh kayak Gua butuh DP, gua mau ngomong sama DP Gini-gini Mas Rulinya tuh ngambek Ngambek, terus saatnya aku berantem sama dia Berantem sama dia di depan Ada Mas Ruli tuh merasa bahwa Kok lu lebih belain temen-temen kamu Gitu loh ketiba aku Habis itu udah, langsung dia kesel Diblok gitu doan Diblok temenya Dia udah baik kan, udah gak ada masalah apa-apa Cuman itu doang gitu Terus Jadi kapan nikahnya? Aku kan gak tau, Be Aku kan biar perempuan Aku gak ngerti Ya kalau jadi nikah sama Mas Rulia Syukur Alhamdulillah Kalau gak jadi nikah ya kita cari target 500 juta yang lain